Pertumbuhan kredit di Bali saat ini masih lesu. Lesunya pertumbuhan kredit ini disebabkan lesunya perekonomian di Bali. Bank sebagai lembaga keuangan dengan sendirinya bisa merancang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebagai lembaga keuangan dengan sendirinya memberikan bantuan keuangan dalam hal ini berbentuk kredit. Pengawat ekonomi Nyoman Suwarte menyatakan saat ini justru dalam pertumbuhan ekonomi yang masih lesu juga berimbas terhadap pertumbuhan kredit semakin lesu. Ada tiga hal pemicu melemahnya pertumbuhan kredit yaitu pertumbuhan ekonomi yang masih lesu, pembayaran kredit lebih awal, dan NPL semakin besar. Semakin banyaknya kredit macet maka pertumbuhan kredit yang diharapkan oleh BI 10-11% belum bisa tercapai. Hal ini menandai pertumbuhan kredit sangat lesu. Pertumbuhan kredit yang lesu ini tidak hanya di Bali namun juga di nasional. Bank itu sebagai lembaga keuangan yang jelas bagaimana bank bisa merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena sebagai lembaga keuangan dengan sendirinya adalah memberikan bantuan keuangan. Dalam ini adalah berbentuk kredit. Nah namun sekarang justru dalam keadaan seperti sekarang ini pertumbuhan kredit semakin lesu. Nah ini apa yang mengakibatkan itu adalah tiga hal yang menyebabkan. Karena pertumbuhan ekonomi lesu, pembayaran kredit lebih awal, kemudian NPL itu semakin besar. Karena kredit macet semakin banyak. Karena dengan semakin banyaknya ini, sehingga pertumbuhan kredit yang diharapkan oleh BI itu 10-11% tidak tercapai. Bank sekarang itu adalah 6,2-6,3%. Ditambahkan nyaman suarta, pertumbuhan kredit yang makin lesu ini bukan suatu yang mengkhawatirkan, karena kondisi ini tidak akan berlangsung lama. Agung Ria Bali TV